Intro Ulham dan Manchester United sama-sama ingin kembali ke jalur kemenangan setelah kalah akhir pekan lalu The Cottager tidak ingin kalah dari Manchester Merah setelah menderita patah hati diinjurikan menghadapi Manchester Biru Pasukan Marco Silva memiliki rekor 5 kemenangan 4 imbang dan 5 kealahan di Liga Pertini Dan mereka mencetak gol dengan produksi mencetak gol dalam 23 peringkatan Tentunya 5 golnya lebih baik lebih banyak dari Manchester United Golden Moth 32, Nottingham Forest 30, dan Leicester City at 25 Kebobolan lebih banyak dari Tadak Fulham di ujah masa ini Dengan klub London itu mencetak 24 gol dalam 14 peringkatan mereka Dan serangan Minatic harus lebih baik dari Tadak Fulham untuk mengeksploitasi area kelemahan akhir pekan ini Ini adalah pertandingan terakhir akhir pekan sebelum Liga Inggris kembali di Boxing Day pada bulan weekend Jadi akan menarik untuk melihat apapun para pemain dapat tetap fokus dan berkomitmen mengetahui bahwa Bisa lagi mereka akan berada di pesawat ke Qatar untuk mewakili secara masing-masing Itu ya game week yang ke-16, Tadak Fulham vs Man United, Minggu 13 November jam 23.30, waktu ini kebarat Saat ini Fulham duduk di urutan ke-9 dalam kelas 9 sementara Posisi paru atas menjelang juta piala dunia Mewakili kinerja luar biasa dari manajer mereka atau Portugal dan para pemainnya tentunya Tetapi Nanta tentunya harus berhati-hati untuk tidak mulai merosot ke bawah Nah, United di posisi ke-5 dalam kelas 9 Tiga poin di belakang urutan ke-4, Otomah Motford Dengan satu pertandingan lebih sedikit untuk dimainkan Sementara mereka memiliki retor ke-7 menangan, 2 kali teri dan 4 kekalahan Dalam 13 pertandingan Liga Mereka Mesin ini Tadak Merah akan dimasuki pertandingan ini dengan kemenangan atas Pila 4-2 di Piala Kalabau pada kamis malam Dan berhasil menghagi keputaran ke-4 kompetisi Penhub dalam pertandingan ini menuntut 3 poin yang membuat mereka dalam posisi yang kuat Untuk menantang empat besar ketika Liga Inggris dimelanjutkan pada akhir Desember Fulham tentunya tidak akan tampil dengan kekuatan penuh full team akhir pakan ini Dan absennya Mitropik merupakan pukulan berat bagi mereka untuk bisa menghadapi Manchester United Tentu tidak akan mengwujudkan untuk melihat United menang atau meraih hasil imbang di kandang pulang Tetapi main United tentunya bisa lebih cerdik bermain untuk mengarahkan jalan mereka ke-3 poin yang sangat berarti Triker andalan Fulham Alexander Mitropik pasti akan absen pada pertandingan menghadapi United Mitropik dikeluarkan dari lapangan saat kalah 21 dari Manchester City pada cedera pergelangan kaki Dan tentunya pelatih dari Marco Silva juga tidak akan menggambil resiko untuk memaksakan pemain berusia 28 tahun itu tampil akhir pekan ini Mengingat dia juga menjadi andalan bagi timnas Serbia Silva mungkin harus memasang striker cadangan Carlos Vinicius di depan Mantan pemain pinjaman Tottenham bergabung dengan Fulham dari Benfica Dengan nilai transfer 9,5 juta Tons pada saat September Dan ini nanti tentunya akan melompat kegirangan karena Fulham tidak diperkuat oleh Mitropik Pemain paling berbahaya dari club London itu Dia telah menyebabkan banyak masalah bagi back tengah Liga Inggris musim ini Dengan penyelesaian akhir kelas atas Kemampuan udara dan kekuatan fisiknya yang luar biasa Fulham juga menghadapi masalah scorching Dengan dua pemain intinya Harrison Reed dan Kenny Tepe Mendapat kartu kuning kelima mereka musim ini menghadapi City akhir pekan lalu Namun Bobby Dekor Dovareit kembali dari scorchingnya setelah absen di ATH Belandang Neskin Skebano juga mengalami cedera pergelangan kaki dalam latihan pekan lalu Diperkirakan dia absen selama beberapa bulan Dekor Dovareit yang kembali dari suspension Tentunya diharapkan akan menjadi starter sebagai back kanan menggantikan Kenny Tepe Sementara Tom Kenny bisa masuk sebagai starter menggantikan Reed Dan Carlos Vinicius kebalik sebagai striker tunggal menggantikan Mitropik Agnes Pereira mantan pemain dan alumni dari Akademi United Mencetak gol dari titik penalti menghadapi Manchester City akhir pekan lalu Tentunya ini adalah pertandingan pertamanya menghadapi mantan club yang dicintainya Pulham akan turun dengan 4-2-3-1 Ben Leno dibawah di Stargawang, Dekor Dovareit, Diop, Drem, dan Robinson di belakang Menterah Kenny Palhinha menjadi jangkar dengan Wilson, Pereira, dan Willian di belakang Vinicius Sangat penting bagi Manchester United mengalahkan Pulham dan finish di depan Gara dunia FIFA yang sangat padat Dan United telah menunjukkan beberapa perubahan dalam tim yang memberikan perbedaan Dimana mereka tangkap Cristiano Ronaldo sekali lagi membuat bermain lebih cepat United tidak akan diperkuat Diogo Dalot karena mendapat kartu pun yang kelima pada pertandingan menghadapi Aston Villa Bruno Fernandes kembali bertanding setelah absen dan Jadon Sancho juga bisa kembali setelah pulih dari sakit Anthony belum bisa tampil karena masih belum pulih dari cedera pinggul Tapi mungkin dia juga tidak akan dimainkan mengingat piala dunia sudah di depan mata De Gea telah membuat 174 clean sheet selama dia bermain bagi United Hanya membutuhkan satu lagi untuk menyamai rekor Alex Stepney di klub Ini bisa ada pelakuan minggu ini jika United bisa menjangkai golongnya dari kegugulan Di lini tengah, Harry Maguire bisa menjadi starter dengan Lisandro Martinez Kedua pemain akan menuju pacar dan mungkin akan nanti saling berhadapan di pertandingan di pihak dunia Tapi dengan cederanya Rafael Varane, Maguire adalah bag yang lebih baik untuk berminta dengan Martinez Karena kemungkinan Lindeloup akan dipasang untuk menggantikan Hugo Dalot sebagai bag kanan Luke Shaw akan menjadi starter setelah diistirahatkan saat menangkau di atas Villa di Piala Karabau Dia menjadi pemain yang lebih positif musim ini dan tampaknya menemukan kembali performanya Dan itu mungkin bisa lebih diperbuat saat dia memperkuat timnas Inggris di pihak dunia di Qatar Sama adalah pemain berbakat merupakan salah satu pemain yang paling berbahaya bagi United Kasimiro dan Christian Eriksen jelas membutuhkan sedikit istirahat menjelang pertandingan mereka pulang Dan tentunya persisipasi mereka di Piala Dunia akhir bulan ini Eriksen melanjutkan permainan positifnya saat masuk menghadapi Villa Dan mendorong United meraih kemenangan yang mereka butuhkan Pergantian harus dilakukan dalam pertandingan ini Dan Scott McTominay akan menjadi salah satu pemain yang bisa dimasukkan Parnas juga mencetak gol di akhir kemenangan menghadapi Villa McTominay nampaknya berkembang di bawah Eric Ten Hag Dan dengan kegeranya beberapa penyelang United Seperti Anthony dan Jarin Sancho Eric Ten Hag juga punya pilihan untuk menempatkan Scott McTominay menjadi striker seperti saat di Piala Karabau Bruno Hernandez akhir-akhirnya lebih sering bermain di sisi kanan Dan dia bermain bagus di babak kedua saat menghadapi Villa Bahkan mencetak satu gol dan satu asis Tentunya Ten Hag bisa mempertimbangkan untuk Pernades kembali di sisi kanan Dengan Marcus Rashford mendapat keuntungan sebagai pemain nomor 10 Karena di sebelah kanan dia tidak tampil baik Memain di belakang striker bisa membuat formasinya mirip 4-4-2 atau bahkan 4-4-1-1 Yang tentunya bisa menguntungkan Cristiano Ronaldo jika dia dipasang di depan Transport sudah mencetak 8 gol dan 3 asis sejauh musim ini Di sahab kiri United memiliki pemain hebat yang sedang naik daun yaitu Alejandro Harnocho Apa yang telah dia capai dalam beberapa pertandingan terakhir bagi United sangat positif Dia mencetak gol debut menghadapi Sociedad Dan mengirim 2 asis menghadapi Villa pada hari Kamis Sementara itu Anthony Martial adalah pemain dengan suasana hati yang baik Dan dia bisa mendapatkan banyak gol setelah tampil kembali setelah pulih dari cedera Cristiano Ronaldo sebaiknya memang dicadangkan karena memperlambat permainan Tapi tentunya Ten Hag tidak bisa memaksakan Martial 90 menit penuh Karena baru saja pulih dari cedera Dengan pertimbangan demikian maka Ronaldo akan kembali dipasang sebagai striker Untuk kemudian Martial masuk sebagai senjata Rasnya Ten Hag Menanti turunan 4-2-3-1, DHA di bawah mister gawang Lindaluk Meguai, Martinez Shaw di belakang Hashemiro Eriksen di tengah dengan Rashford Fernandes Garnocho di belakang mereka Ronaldo Pulham menikmati bermain di kandang baru-baru ini dengan tim yang saat ini tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan di kandang Pulham akan berusaha menjaga momentum melawan Manchester United setelah hanya kalah 1 kali dari 5 pertandingan terakhir Mereka menang 2 kali dan seri 2 kali Mencetak gol bukanlah masalah bagi United saat bermain tandang Mereka telah mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan terakhir yang mereka mainkan sepanjang musim ini Manchester United telah menjaga 3 klinsip dari 5 pertandingan terakhir kebobolan 4 gol Secara keseluruhan musim ini pertandingan mereka mencetakkan 5 kali klinsip Dua tim ini telah bertemu 19 kali di beberapa musim terakhir Dari 19 pertemuan sebelumnya, Pulham telah menang 2 pertandingan sementara United memenangkan 14 Tiga di antaranya berakhir imbang Oficial pertandingan pada pertandingan ini akan dipimpin oleh Wasid Paul Terny dengan asistennya Dari busa transfer dirumorkan bahwa United telah dikabarkan ingin mendatangkan berbagai macam striker Dan mereka telah dikaitkan dengan striker tua, senior maupun muda Di mana nama-nama seperti Hoa Felix, Cody Begapo, dan Eric Choco Motting adalah nama-nama terbaru yang dirumorkan Lalu nama lain yang tidak biasa muncul yaitu Benjamin Antonio Branderton Bias dari Blackburn Rovers Mencil ini telah mengantongi 9 gol di Liga Kasta Kedua Inggris sejauh ini Dia mengantongi 22 gol musim lalu Nampilan impresifnya telah membuat United mengirim pencari bakat untuk mengawasinya dalam beberapa pekan terakhir Kontraknya berakhir musim panas mendatang dan ada kemungkinan besar Dias tidak akan menandatangani pertandingan kontrak Sumber 90 Minutes mengungkap bahwa ada kesepakatan lebih dari 10 miliar 10 juta constantly bisa cukup untuk membujuk rovers untuk menjualnya pada bulan Januari Dengan anggaran terbatas atau nol, petinggi United menyatakan tidak mau mengeluarkan uang di perusahaan transfer Januari Tim scout United sendiri telah menganalisis Teremovi dari Laurent dan Jonathan David dari Lille Sementara Yusafa Mokoko dari Borussia Dortmund juga sedang diawasi Mokoko pada usia 17 tahun memimpin lini depan untuk tim Jerman Dengan total 12 penampilan termasuk menit pengganti Mokoko saat ini rata-rata menyumbang gol setiap 59 menit di Liga Domestik Performanya telah menyebabkan panggilan baginya untuk terlibat di Pial Dunia Qatar Namun laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Dusan Pelahu Pikla adalah pemain yang diincar sebagai pengganti jangka panjang untuk Cristiano Ronaldo Yang akan diizinkan pergi di jangka mesin dingin atau mesin panas Kita ngantikan saja akhirnya siapa fighter yang diincar oleh hematik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!